DPD Nasdem Kabupaten Lampung Barat menggelar rakor dasus di bidang ideologi, organisasi, dan kadarisasi keanggotaan. Dalam rapat partai yang diketuai oleh Surya Palo ini merancang sejumlah program untuk petani. Dewan Pimpinan Daerah Partai Nasional Demokrat Lampung Barat menggelar rapat koordinasi daerah khusus bidang ideologi, organisasi, dan kadarisasi. Kegiatan yang diikuti oleh puluhan perukilan kader selampung barat ini guna menyusun penguatan partai di wilayah setempat. Dalam hal ini Nasdem telah meluncurkan digital EKTA atau Kartu Tanda Angkota Elektronik, guna mempermudah pendataan dan rekrutmen kaderisasi. Melalui cara itu partai yang diketuai oleh Surya Palo ini optimis mampu menduduki minimal posisi dua besar di bumi skala bekak. Selain itu dalam pembahasan rapat Nasdem juga telah merancang sejumlah program untuk kemajuan petani di antaranya warung petani dan klinik petani di desa-desa. Di mana pada warung itu akan memenuhi semua kebutuhan pertanian dan klinik petani merupakan wadah untuk para petani berdiskusi. Ketua DPD Nasdem Lampung Barat mengatakan bahwa partainya tidak akan memberikan apa yang dimiliki, melainkan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat setempat. Diketahui para petani Lampung Barat masih kesulitan mencari pupuk dan bibit yang baik, padahal mayoritas profesi warga Lampung Barat merupakan seorang petani. Nanti kita akan diskusikan dengan masyarakat apa yang menjadi kebutuhan nitingkat masyarakat. Jadi kita tidak akan memberikan apa yang dari kita punya, tapi apa yang menjadi kebutuhan nitingkat masyarakat. Kita tahu di Lampung Barat ini sektor pertanian sangat berkembang, tapi ada persoalan-persoalan, misalnya bagaimana kebutuhan pupuk yang kurang, bibit yang kurang baik, nah itu yang akan kita diskusikan. Kecuali itu juga kita merencanakan program warung petani, ya nanti insya Allah kita di tiap desa nanti kita akan buat warung petani yang akan memenuhi kebutuhan petani-petani di Lampung Barat. Rancangan sejumlah program untuk petani akan direalisasikan secepatnya dengan tujuan produksi pertanian meningkat, kualitas membaik, dan bagi kesejahteraan para petani. Dari Kabupaten Lampung Barat, Eking Antung, Metro TV Lampung.